Oke, kali ini kita membahas tentang dasar-dasar stoichiometri. Perhitungan kimia merupakan aktivitas yang sangat penting, baik di dalam lalu diung, di pabrik-pabrik, bahkan di rumah tangga sekalipun. Kata stoichiometri itu sendiri berasal dari bahasa ini, yang terdiri atas dua kata, yaitu stoichioun, yang artinya unsur, dan juga metron yang artinya mengukur. Sehingga stoichiometri dapat didefinisikan sebagai mu kimia yang mempelajari hubungan kuantitatif antara sesat yang saling terkait antara reaktan dan produk, antara reaksi dan hasil reaksi dalam suatu reaksi kimia. Hipotesis Avogadro dengan pendekatan satu lusin, benda apa saja, terdapat 12 benda tersebut. Avogadro berusaha menghitung jumlah atom karbon yang memasak 12 gram, namun belum berhasil menemukan angka yang diinginkannya. Tetapi pada tahun 1865, Lohsmit dari Jerman memperoleh angka 6,023 x 10 pangkat 23. Bilangan ini kemudian disebut sebagai bilangan Badrong. Dan selanjutnya milikan menemukan muatan elektron yang besarnya 1,602 x 10 pangkat 19. Lalu ini menjadi dasar untuk perhitungan bilangan Avogadro tersebut, di mana milikan mengkonversi Faraday ke mol. Dengan perhitungan 1 Faraday sebanding dengan 96.487 kolom. Akhirnya didapat nilai bilangan Avogadro tersebut, yaitu 96.487 ini dibanding atau dibagi dengan 1,602 x 10 pangkat 19. Hasilnya adalah 6,02290 x 10 pangkat 23. Buatkan menjadi 6,023 x 10 pangkat 23. Sehingga hipotesis Avogadro dengan penyetaraan jumlah butiran sama dengan jumlah lusin x 12 atau jumlah lusin sama dengan jumlah butiran per 12 terjawab. Dengan jumlah partikel sama dengan jumlah mol x 6,023 x 10 pangkat 23. Atau jumlah mol sama dengan jumlah partikel bagi 6,023 x 10 pangkat 23. Sedikit kita bicara tentang mol. Definisi mol adalah jumlah atom yang ditemukan persis 0,012 kg atau 12 gram pada atom C12. Sehingga dapat ditulis bahwa 12 gram atom C12 sama dengan 1 mol atom C12. Sehingga dapat pula dikatakan bahwa 1 mol saat apa saja itu dapat mengandung 6,023 x 10 pangkat 23. Sehingga 12 gram atom C12 sama dengan 1 mol atom C12 dapat berversi menjadi 1 sama dengan 12 gram C12 per 1 mol C12. Diketahui bahwa 1 mol C12 sama dengan 6,023 x 10 pangkat 23 C12. Maka rumusnya akan menjadi 1 sama dengan 1 mol C12 dibagi 6,023 x 10 pangkat 23 C12. Sehingga akan memperoleh hasil 1,993 x 10 pangkat 23 gram C12. Dan 1 gram sama dengan 6,023 x 10 pangkat 23. Jumlah mol sama dengan jumlah partikel dibagi 6,023 x 10 pangkat 23. Berikut contoh-contoh perhitungan menghitung jumlah mol, menghitung jumlah partikel. Kita berbicara sedikit tentang hubungan antara mol dan masa. Tidak asing bahwa setiap lusin benda apa saja memiliki jumlah 12 butir. Namun, tentu setiap lusin dari benda-benda tersebut memiliki masa yang berbeda. Demikian pula juga dengan unsur-unsur, baik itu atom, maupun senyawa, memiliki jumlah mol yang sama namun masa yang berbeda. Sehingga perlu memiliki suatu rumusan untuk menghitung baik mol maupun masa dari suatu benda. Untuk suatu atom, jumlah masa sama dengan jumlah mol x masa atom. Dan jumlah mol sama dengan jumlah masa dibagi masa atom. Masa atom sama dengan jumlah masa dibagi dengan jumlah mol. Demikian juga untuk suatu senyawa, jumlah masa sama dengan jumlah mol x masa molekul. Tentu jumlah mol sama dengan jumlah masa dibagi masa molekul. Atau masa molekul sama dengan jumlah masa dibagi jumlah mol. Berikut contoh-contohnya. Perbandingan masa satu atom dengan masa atom standar disebut masa atom kertati. Singkat, air. Karena atom sangat ringan, maka tidak dapat digunakan gram per kilogram sebagai satuan dari masa atom. Namun digunakan satuan masa atom yang sering singkat sebagai SMA atau AMU. Dengan demikian, maka masa atom relatif suatu unsur adalah angka yang menunjukkan jumlah satuan masa atom dari suatu atom unsur tersebut. Sehingga dapat dirumuskan bahwa masa atom relatif atom X itu sama dengan masa rata-rata satu atom X dibagi dengan 1 per 12 kali masa satu atom C12. Di mana 1 SMA sama dengan 1 per 12 kali masa satu atom C12. Sehingga masa atom relatif dari X sama dengan masa rata-rata satu atom X dibagi dengan 1 SMA. Kita lihat contoh soal di sini. Selanjutnya, kita bicara sedikit tentang masa molekul relatif. Sesungguhnya masa molekul relatif tidak beda jauh dengan perhitungan masa atom relatif. Sehingga rumus yang didapat adalah masa molekul relatif unsur X sama dengan masa rata-rata satu molekul sinawa dibagi dengan 1 per 12 kali masa satu atom C12. Mana 1 SMA sama dengan 1 per 12 kali masa satu atom C12. Masa molekul relatif unsur X sama dengan masa rata-rata satu molekul sinawa dibagi dengan 1 SMA. Jika kita menghitung masa molekul relatif dari air, itu sama dengan masa satu molekul air dibagi dengan 1 SMA. Ya, contoh-contoh di bawah perlu bisa kita ikuti bersama untuk bisa memahami ya. Selanjutnya, kita akan melihat hubungan antara mole dan volume gas. Salah satu rumus untuk gas yang ditemukan dalam ilmu fisika adalah PV sama dengan nRT. Mana P adalah tekanan gas, satuannya atmosfer, P adalah volume gas, satuannya liter, dan N adalah jumlah mole gas. Serta R adalah satu tetapan dengan nilai 0,08, 0,205. Dan T adalah sumutlah dalam suhu Kelvin. Hingga jika diketahui bahwa gas dalam keadaan standar memiliki suhu 0 derajat Celsius dan tekanan 1 atm. Karena itu, untuk penentuan satu mole gas pada keadaan standar, maka berlaku rumus PVNRT. Hasilnya adalah 22,4 liter. Dengan demikian, bisa kita katakan bahwa dalam setiap satu mole gas apa saja, itu memiliki volume sebesar 22,4 liter. Dengan demikian, maka dapat ditulis volume sama dengan mole kali 22,4 atau mole dengan volume ter 22,4. Selanjutnya, kita lihat sedikit tentang penentuan komposisi senyawa. Cara untuk menentukan komposisi suatu senyawa hanya melalui analisis di laboratorium. Sering kita jumpai bahwa komposisi senyawa dalam larutan biasanya dipahami sebagai banyaknya saat terlarut dalam setiap 100 satuan larutan. Misalnya, kita akan menemukan tulisan 20% dalam kurung V per V NGCL. Ini dimaksudkan bahwa terdapat 20 mililiter NGCL dalam 100 mililiter larutan NGCL. Kalau terbiasa juga kita temukan tertulis 20% G per G NGCL. Maksudkan adalah ada 20 gram NGCL di dalam setiap 100 gram larutan NGCL. Sebagai contoh, kita dapat melihat karbohidrat dengan rumus C6, H12, O6. Kita menghitung masa mol C, masa mol H, masa mol O, lalu kita akan mendapat masa 1 mol dari karbohidrat itu sendiri. Selanjutnya, kita juga bisa menentukan persen dari setiap unsur pembentuk karbohidrat. Demikian penjelasan singkat ini dan sampai jumpa.